Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di permukiman padat kawasan Cipinang Besar Utara, Jaya Tindegara, Jakarta Timur, yang menjadi lokasi kebakaran. Kami akan terhubung dengan reporter Metro TV, Ruth Dio, yang sudah berada di sana. Selamat malam, Ruth. Bagaimana kondisi terkini kebakaran yang terjadi di sana, Ruth? Iya, selamat malam, Gadis. Dan juga pemirsa, seperti yang bisa diketahui, ataupun bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa sampai hari ini proses pemadaman dari tim pemadam kebakaran masih terus diupayakan dan dilakukan di sekitar ataupun di titik lokasi Pasar Gembrong ini terbakar. Karena memang informasinya Pasar Gembrong ini terbakar dimulai pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Jika bisa gambarkan, memang saat ini kondisinya penuh warga yang melihat langsung upaya dari tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Entah itu dari warga usia dewasa ataupun anak-anak yang sampai saat ini yaitu pada pukul tepat 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat masih berada di sekitar lokasi. Jika kami bisa ceritakan proses kami bisa datang ke titik lokasi ini adalah tadi sudah terlihat dan terjadi kemacetan di sekitar flyover kampung Melayu menuju ke arah Pasar Gembrong. Kemudian kami juga tadi sempat diingatkan oleh beberapa warga yang mengingatkan pengemudi mobil dan juga sepeda motor untuk tidak melintasi kawasan ataupun jalan Basuki Rahmat yang dekat dengan lokasi kebakaran. Karena memang kemacetan tadi cukup terbilang panjang sampai lokasi ataupun jalan underpass Basuki Rahmat ini ditutup oleh petugas kepolisian dan juga damkar untuk membantu proses pemadaman api. Jika bisa dilihat bahwa memang api ini masih cukup besar, asap juga masih membumbung tinggi karena memang lokasi dari Pasar Gembrong ini adalah pasar yang menjual belikan mainan-mainan. Jika kita ketahui bahwa mainan ini adalah berbahan dasar plastik sehingga itu bisa menjadi kemungkinan pihak daripada petugas pemadam kebakaran ini kesulitan untuk memadamkan api. Tadi juga beberapa pengemudi sempat menanyakan kepada kami ketika kami berjalan kaki melalui flyover kampung Melayu menuju ke jalan underpass Basuki Rahmat ini bahwa kebakaran terjadi di mana, lalu kemudian apakah besar gitu. Memang informasinya juga kami dapatkan dari warga-warga yang juga mengingatkan kami untuk melokasi ini memang kebakaran cukup besar dan tadi sekitar 10 menit yang lalu kami juga melihat 2 pemadam kebakaran diupayakan untuk membantu proses pemadaman api yang masih terlihat membumbung tinggi di kawasan Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Dan juga tadi kami juga melihat banyak sekali pengemudi Ojek Online yang juga membantu tim dari pemadam kebakaran ini untuk membuka jalan ketika terjadi kemacetan agar proses pemadaman dan juga lewatnya truk pemadam kebakaran ini bisa cepat dan sampai ke lokasi selain itu juga pengemudi Ojek serta warga ini juga mengingatkan kepada pengemudi untuk melewati jalan lain dan tidak masuk ke dalam area ataupun jalan underpass Basuki Rahmat. Bisa dilihat bahwa memang truk pemadam kebakaran ini dari Provinsi DKI Jakarta, dari berbagai lokasi ataupun area seperti dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan ini juga terus berupaya karena informasinya adalah sampai saat ini sudah ada puluhan truk pemadam kebakaran yang berusaha untuk membantu proses pemadaman api. Kami juga melihat di sini adanya mobil ambulans yang sudah bersiap di lokasi namun sejauh ini kami juga masih belum mendapatkan informasi apakah ada korban jiwa yang ada ataupun disebabkan karena oleh kebakaran ini. Informasinya juga kami belum mendapatkan detail secara pasti apa sebetulnya penyebab kebakaran di Pasar Gembrong Jakarta Timur ini terjadi. Tadi sekitar pukul 21 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat pihak dari pada command center Damkar ini menerima informasi dari seorang warga yang bernama Fajar di mana warga yang bernama Fajar ini menelpon melalui emergency call yaitu 112 yang melaporkan bahwa terjadi kebakaran dengan alamat TKP yaitu Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 8 yang lokasinya berada di RW 10 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jati Negara dan pada pukul 21 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ada sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran ini tiba dan pada pukul 9 lebih 17 menit pada malam tadi waktu Indonesia Barat proses pemadam ini terus dilakukan dan sampai hari ini pada pukul 11 waktu Indonesia Barat masih dilakukan sehingga memang bisa dilihat kurang lebih durasi ataupun waktu 2 jam ini untuk proses pemadaman masih terus berlangsung. Gadis? Ya Ruth, Anda sebutkan belum diketahui berapa banyak korban yang timbul dari peristiwa ini atau yang terdampak dari peristiwa ini namun apakah Anda yang berada di lokasi ini bisa melihat atau menggambarkan warga yang berusaha menyelamatkan diri? Silahkan Ruth Gadis berdasarkan hasil pantauan kami di lokasi kami memang masih tidak bisa melihat bagaimana upaya warga untuk menyelamatkan diri dari lokasi kejadian karena memang kondisinya adalah kami masih belum bisa ataupun diperbolehkan untuk mendekati lokasi karena alasan keamanan kami sehingga kami hanya memantau masih di area underpass namun kami juga melihat memang warga ini tadi juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga juga bahwa memang upaya untuk pemadaman api juga masih dilakukan dan terus dilakukan baik oleh warga sekitar Pasar Gembrong Jakarta Timur dan juga oleh tim Damkar yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Jika kami melihat memang kondisi api sampai dengan 2 jam proses pemadaman ini masih terus tinggi asap juga masih mengepul karena memang bisa disebabkan karena material dari pada barang yang diperjual belikan itu adalah mainan mengingat lokasi di sekitar Pasar Gembrong ini adalah Pasar Gembrong yang memperjual belikan mainan-mainan yang berbahan dasar plastik sehingga bisa dimungkinkan bahwa itu adalah salah satu penyebab di mana api masih susah dipadamkan. Namun sampai saat ini kami juga masih menunggu keterangan resmi baik dari pihak kepolisian ataupun dari pihak pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta sebetulnya apa penyebab pasti dari terjadinya kebakaran yang terjadi di Pasar Gembrong Jakarta Timur ini. Untuk kondisi lalu lintas kami gambarkan memang warga ini masih berada di sekitar lokasi bahkan tadi kami juga sempat berjalan kaki bersama dengan warga yang bertempat tinggal di Kampung Melayu yang bukan warga dari sekitar Pasar Gembrong mereka melihat informasi ini juga dari sosial media yang beredar karena terjadi kebakaran di Pasar Gembrong ini sehingga tadi dari kediamannya di sekitar Kampung Melayu mereka juga berjalan kaki bersama kami menuju ke lokasi ataupun titik kebakaran hanya untuk melihat bagaimana proses pemadaman api yang terjadi di Pasar Gembrong Jakarta Timur. Gadis Baik Ruth, satu pertanyaan terakhir bisa Anda jelaskan berapa jarak dari lokasi Anda melaporkan hingga pusat titik api karena ini kita lihat adalah jarak aman seharusnya tetapi masih banyak warga yang berkerumun di sana Ya Gadis, jika kami bisa laporkan saat ini kira-kira kami berada di jarak sekitar 2 km begitu dilihat dari jarak kami melaporkan dan api yang cukup besar sehingga nampaknya lokasinya memang cukup dekat tapi pada kenyataannya apapun di tempat kami melaporkan saat ini memang jaraknya cukup jauh dan karena padatnya warga ataupun banyaknya warga yang hanya sekedar datang dan untuk melihat seperti bisa Anda lihat mereka sedang duduk di pembatas pagar underpass Basuki Rahmat ini dan juga di trotoar melihat bahkan dengan sepeda motor bersama anaknya dan juga ayah dan ibunya hanya melihat kebakaran ini memang kondisinya sebetulnya memang cukup bisa membahayakan bagi mereka yang melihat namun memang petugas daripada Damgara ini masih terus fokus untuk memadamkan api meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih 15 menit waktu Indonesia Barat kami juga masih melihat banyaknya anak-anak di bawah umur juga berada di lokasi untuk sekedar melihat proses pemadaman api yang terjadi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur baik, Gadis baik Ruth Dio kita tahan dulu nanti kami nantikan lagi update informasi dari Anda langsung dari lokasi